oke sobat otomotif ketemu lagi dengan saya otomotif jadi ada pertanyaan dari teman kita apinya enggak ada businya enggak keluar api nah untuk memastikan apakah dari rangkaiannya atau dari businya atau dari coilnya nanti kita cek dulu di soket ini ya jadi di soket ini itu ada 3 kabel ini kebetulan segera tahun 2020 hampir sama dengan yang segera awal juga nah ini ada yang satu ini warnanya hitam sorry putih strip hitam hitam dan putih dan yang ini adalah putih strip hitam pink dan putih dan yang ini apa mas ini putih strip hitam merah ungu dan putih nah nanti cara memeriksanya apakah nanti arus yang masuk ke dalam soket ini bagus atau tidak yang pertama kali nanti kita bisa cek input pada ketiga kabel ini nah yang pertama yaitu cara memeriksanya yaitu dengan cara memeriksa input tegangan 12 volt pada soket ini nah caranya nanti kita posisikan pada tali 50 ya multimeter ini terus nanti kita cek disini kunci kontak harus pada posisi on ya ingat kunci kontak harus pada posisi on oke cek coba on off nah ini ada tegangan 12 volt ya ini pada kabel putih ini 12 volt berarti ini adalah sumber tegangan 12 volt ini nanti yang terhubung dengan apa dengan sekring eg ya ini disini terus lagi yang satunya lagi kita cek nah ini juga 12 volt ada satunya lagi nah 12 volt juga ada nah sekarang kita cek masanya ada tidak masanya nah ya ini masa jadi yang merah ini terhubung dengan terminal yang paling tepi tadi yang warna putih strip hitam ya terus yang terminal yang satunya pada negatif baterai atau pada masa nah yuk coba cek mas nah ini ada terus lagi yang satu lagi ada satu lagi ada nah berarti ini tidak masalah untuk di negatif dari apa soket coil ini nah sekarang kita cek nanti di sinyal dari ecunya ada atau enggak jadi kalau misalkan tidak ada sinyal dari ecu berarti kerusakan pada terminal ecu ataupun dari ecunya tapi nanti kalau ada berarti kerusakan pada bukan pada soket ini tapi mungkin bisa pada coil atau busingnya starter ke bro ini kali 50 terus nanti ini di starter nanti kalau ada berarti yuk stop stop yuk 4 yuk tak ada tinggal tinggal tengah yuk sama positif coba yuk start hop kebalik ini yuk langsung negatif berarti negatif yuk langsung ada berapa 4 volt 4 volt 1 4 volt lagi 4 volt coba starter starter nah langsung hubung masa ya lagi yang ini nah ini kalau kita hubungkan sebelum di starter nanti akan menunjukkan sekitar 5 volt tapi nanti kalau di starter yuk starter nah dia langsung hubung masa ini berarti dari ecu tidak ada masalah jadi misalkan kalau misalkan nanti tidak keluar api kemungkinan bisa dari koil ataupun dari businya begitu dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh